Anu pak, permisi. Bapak lagi ngapain ya? Apakah bapak butuh sesuatu? Oh, enggak kok mba. Tapi saya cuma mau nanya, sekarang sudah jam berapa ya? Jam 12 pak, emang kenapa pak? Oh, sudah jam 12 malam toh. Loh, loh, lopak kenapa pak? Saya mau nanya lagi, kenapa kamu masih keluh diri jam segini? Kamu enggak takut sama hati kepala buntung ya? Ada apa Kak Rosy? Kenapa teriak-teriak? Betul betul betul. Apakah ada kecoa masuk ke baju akak? Ini lho, ada cerita viral di sosial media dari warga kampung kita tentang terel hantu kepala buntung. Apa? Hantu kepala buntung? Ya. Diceritakan bahawa dia ketemu bapak-bapak di tengah jalan pulang ke rumah pada waktu tengah malam hari. Dan tiba-tiba kepala bapak itu lepas. Usut punya usut ternyata bapak-bapak itu adalah hantu kepala buntung. Nah, Opin, Epin. Kalian jangan keluuran tengah malamnya. Nanti ketemu hantu kepala buntung. Siap Kak Rosy, laksanakan. Eh Opin, tapi ntar habis maghrib kita jadikan ke rental PS. Ya jadilah. Orang kita cuma main sejam, gak nyampe tengah malam juga. Main PS emang seru banget ya, Epin. Betul betul betul. Gak kerasa sekarang sudah jam 9. Kita langsung pulang aja. Ntar keburu tengah malam ada hantu kepala buntung. Tapi aku gak terlalu percaya sih kalau hantu itu beneran ada. Huh, ntar ketemu beneran takut kamu. Dek, tolongin Paman Dek. Astagfirullah. Buset dah. Paman ngagetin aja. Ngapain sih Paman berdiri di situ? Betul betul betul. Paman mau minta tolong. Apa sih? Jadi gini Dek. Saya bukan orang sini dan tersesat. Saya belum makan apa-apa hari ini. Kalau boleh saya mau minta makan dan beristirahat di rumah adik sebentar. Bisa. Gimana nih, Opin? Kita ajak aja kali ya beliau ke rumah kita. Kasian, Anjay. Iya sih. Hitung-hitung kita dapat pahala juga. Tapi kira-kira Kak Rosi keberatan gak ya? Ya, semoga aja enggak. Yaudah deh kalau gitu. Boleh kok Paman kalau mau ke rumah kami. Betul betul betul. Kita pulang sekarang ya Paman. Takut ketemu hantu ntar. Kenapa ya kok perasaanku gak enak? Paman ini terlihat agak mencurigakan. Apalagi wajahnya agak-agak seram gimana gitu. Ih, serem banget anjir. Apa aku harus kasih tau Ekin ya? Dik rumahnya masih jauh. Oi Opin, kamu kenapa sih? Assalamualaikum Kak Rosi. Kami dah pulang. Opin, Elvin. Ngapain kalian baru pulang jam segini? Dasar bocil nakal. Santai dulu akak. Ini ada tamu lho kak. Oh jadi begitu. Kalau gitu mah Paman nginap saja dulu semalam di sini beristirahat. Betul betul betul. Waduh, saya jadi gak enak kalau gitu mah. Gapapa kok. Daripada berada di luar sana entah ada hantu kepala buntung lho. Opin, kamu kenapa sih? Aneh banget. Yaudah deh, kalau gitu saya izin nginap di sini semalam ya. Aduh, kebelik kencing. Lho Paman, kenapa kok belum tidur? Paman, kok diam saja. Aduh, udah di ujung tanduk ni. Hai Paman, paman kenapa sih? Mau maling kah? Paman. Paman. Hai Paman. Hai Paman. Paman. Hai Paman. Hai Paman. Hai Paman. Terima kasih.